Terima kasih. Sayang, ayo dong. Aku kangen banget sama kamu. Harusnya kamu tuh nempel gitu di mata aku. Gak bisa, Mas, kalau sekarang. Tapi kalau kamu mau ketemu aku, kamu dateng aja ke tempat aku. Nanti aku kirimnya alamatnya liat WhatsApp. Oke, oke sayang. Yaudah, aku tunggu ya. Yang lama-lama. Mas Wisnu? Mbak Yuyen? Kok bisa ada di sini? Iya, tadi aku gak sengaja lewat sini. Mas, mau kemana? Aku mau makan siang. Boleh aku temenin gak? Ya, kamu kemana, Mas? Kita seraguamu kemana? Kita seraguamu kemana? Kita seraguamu. Apa urusan lu? Kok kamu jadi berubah gini sih, Mas? Kenapa? Oh, apa kamu punya perempuan lain? Perempuan aku! Ya, selamat diam, Mas. Aku gak akan biar kamu pergi, Mas. Ayolah, kamu teribut banget! Cening banget ini cewek. Tega kamu, Mas. Kenapa kamu nyakitin aku, Mas? Selama ini aku kasih apa yang kamu mau. Tapi apa, Mas? Aku pikir kamu paling baik, kamu paling setia. Kamu jahat, Mas. Kamu jahat! Jahat, jahat apaan? Jahat, kamu matang! Oh, yang libat! Ish. Hey, bangun! Eh, aku gak percaya kalau kamu itu masih jomblo. Iya, aku masih jomblo. Belum punya pacar. Emangnya kenapa, Mas? Eh, aku mau kok jadi pacar kamu. Terus, Mita gimana, Mas? Ya, Mita gak perlu tahu soal kita. Langgian sekarang itu, kita berdua happy aja. Ya? Iya, Mas. Kamu dimakan dong ininya. Nanti biar saya yang selesaikan, ya? Oh, yaudah, Pak. Maaf ya, Pak. Kalau gitu, saya ada janji. Luan dulu, Pak, ya? Baik. Baik. Astagfirullahaladzim. Pak Wislu. Ngapain sama Kayo, ya? Wah, ada yang ngeberes, Nek? Kantor. Halo, Pak. Eh, iya, iya. Baik-baik, Pak. Saya akan segera balik ke kantor, Pak. Sekarang aku harus segera ke kantor lagi. Tapi, kalau aku sabar mereka berdua, aku bakalan terlalu ke kantor. Terima kasih. 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 Yon! Yon! Nah saat ini dia sudah balik kepada saya tapi saya suka menghancurkan hati laki-laki karena saya sudah dilukai dan selalu dilukai. Saya buat mereka tertarik kepada saya. Setelah itu saya tinggalkan kayak gitu aja. Ibu-ibu, si Yuyun kakaknya Sania tegak-tegaknya lho deketin Pak Wisnu tetangganya sendiri. Masa sih Bu? Ih, saya lihat mereka di cafe lagi berduaan. Ya, mana istrinya lagi hamil besar lagi. Dasar pelakor ya? Iya. Parah banget. Nah ini dia nih adeknya si pelakor. Heh Sania, kasih tau tuh sama kakak kamu. Jangan suka ngerebut laki orang. Kakak kamu emang gak tau malu. Eh, dasar pelakor. Mungkin ibu-ibu salah lihat kali. Kakak saya gak mungkin seperti itu. Salah ngelihat gimana sih? Kita berdua lho liat mereka di cafe berduaan. Gak ada bukti yang masih menengah. Tau bang, gak jadi ya. Neng, kenapa kok ngejahat dibeli? Malu bang, ya kan gak hanya lapor. Sania. Sania. Kak, kakak udah gila. Wisnu itu punya istri kak. Wisnu? Kenapa Wisnu? Aku gak ada apa-apa sama Wisnu. Kakak pikir aku gak punya bukti ya? Lihat! Lihat! Kau udah gak bisa nyelak lagi kak. Kalau kakak memang gak ada apa-apa sama dia. Kakak gak mungkin mesra-mesra antak ya, suap-suapan sama dia. Hah? Mau ngelak lagi kak? Enggak, aku gak ada apa-apa sama dia. Besar. Lan! Kak, sekarang kakak harus... Pergi! Pergi, sekarang udah rumah ini. Mas, mas ngapain sih mas? Ngapain sih kamu? Ngapain sih musir-musir kakak aku? Sania. Aku gak mau ada pelakuan dengan rumah ini. Mas, gimana pun kak Yuyun ini kakak kandung aku. Sekarang deh! Kalau gitu aku pergi. Kak, kak, kak jangan pergi kak. Kak! Tunggu kak. Kak, jangan pergi kak. Aku mohon. Aku udah muak sama kelakuan kamu dan suami kamu. Kalian berdua itu so suci banget. Udah pergi sekarang. Kak, emangnya kakak mau kemana? Bukan urusan kamu. Tadi pula kamu juga gak peduli kak sama aku. Tadi pula kamu juga gak peduli kak sama aku. Wah, Azim. Jadi kakak sama pak Wisnu... Apa? Kak, mbak Mita itu lagi hamil besar. Aku gak peduli. Mbak Mita! Mbak Mita! Mbak Mita! Mbak Mbak! Mbak Mita, ya mbok dikasih tau suaminya. Kenapa? Jangan kurang hajar sama istri. Iya mbak. Suami mbak kok berani banget ya mesra-mesraan sama si Yuyun. Kakaknya si Sani ya. Masa sih Mbak Yuyun bisa setega itu? Apalagi kan aku dulu udah pernah curang sama dia. Dan sikapnya perhatian banget ke aku. Kok bengong sih? Pelakor itu ciri-cirinya seperti itu. Suka ngambil kesempatan di atas penderitaan orang lain. Nanti malah suaminya Mbak Mita diambil tuh sama pelakor. Iya mbak. Mendingan mbak tegur deh si Yuyun itu. Suruh dia pergi jauhin suami mbak. Nanti yang ada bisa keterusan. Yuk kita sampaikan. Ayo mbak kita kesana ya mbak. Iya iya bu. Ayo mbak. Yuyun! 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 Yuyun keluar! Buka kamu Yuyun! Eh bu. Yuyun! Yuyun! Buka! Buka Yuyun! Yuyun keluar! Yuyun keluar! Yuyun! Yuyun! Apa ini adanya? Dimana kakak kamu? Hah? Dimana? Iya dimana? Aku gak tau. Apa? Dimana? Aku gak tau dia sekarang ada dimana. Aku gak tau. Jangan bohong kamu. Hah? Aku dimana gak? Demi Allah saya gak tau kakak saya ada dimana. Ohong gitu tuh. Kau gak tau. Dia lagi pergi sekarang. Sania. Kakak kamu tega. Dia ngeri bersuami saya tau gak? Dia seli kubah suami saya Sania. Kakak kamu perempuan gatel mah lu tau gak? Kurulah cari! Kurulah lazim. Tapi. Tapi. Saya gak tau apa-apa. Alah. Alah. Kakaknya. Kakak kasih tau. Atau gini. Bicarain dulu sama suami kamu baik-baik. Siapa tau mereka ternyata gak selingkuh. Kau. 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 Kau.